Anda masih di Anewsore bersama saya David Pratama dan rekan saya Stephanie Patricia. Pemirsa polisi menangkap seorang anak pejabat di Wajo, pelaku penganiayaan terhadap seorang juru parkir di Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan, korban mengalami shock. Beginilah aksi penganiayaan seorang tukang parkir di Jalan Andi Pagaru, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Yang dilakukan oleh anak seorang pejabat. Video ini viral di video sosial. SS, korban pemukulan mengaku alami shock usai periswa penganiayaan tersebut. Korban pun meninggalkan rumah sementara dan tinggal di rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Korban mengaku ditendang dan dipukul oleh pelaku. Ia juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan pelaku pemukulan sebagai tersangka. Untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1. Dengan ancaman? Dengan ancaman hukuman 2 tahun 80. Tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Mapores Wajo, guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan.